Faktor kelangkaan minyak tanah sebagai kebutuhan dasar di Kabupaten Buru Selatan, Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia, Kabupaten Buru pun menggelar kegiatan pembagian minyak tanah gratis. Aksi pembagian minyak tanah gratis di Kabupaten Buru Selatan yang bertepatan dengan hari ulang tahun 17 Agustus 2022 di Kabupaten Buru Selatan bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terkait dengan kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar jenis metanah di sejumlah daerah di Kabupaten Buru Selatan. Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, Kabupaten Buru Selatan, Sami Latbual menerangkan aksi pembagian minyak tanah sebenarnya sudah terlaksana beberapa waktu lalu. Karena BBM minyak sulit, ini didapatkan sehingga baru terlaksana dan pertempatan dengan perayaan HUT RI ke-77. Dia menerangkan apa yang diberikan tidak seberapa tetapi harapannya hal ini bisa membantu keperluan Ibu-Ibu RT di dapur. Dia juga menerangkan pasti ada pertanyaan dari mana bahan bakar ini didapat dan dia pun menjawab bahwa minyak ini didapat dengan cara membeli dari hasil patungan dan segenap pengurus DPD Partai Solidaritas Indonesia, Kabupaten Buru Selatan. Sebagai bentuk mensyukuri hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, maka Partai Solidaritas Indonesia, Kabupaten Buru Selatan, mensyukurnya dengan melakukan kegiatan, kami mencoba untuk melakukan kegiatan yang sekalipun ini kecil tapi semoga bermanfaat untuk Ibu-Ibu di dapur. Itu melakukan pembagian minyak tanah secara gratis kepada Ibu-Ibu. Hari ini kami mencoba untuk membagikannya kepada kurang lebih 50 Ibu-Ibu atau keluarga, 50 keluarga sebagai kelompok sekurang-orang yang menerima hari ini. Pasti ada yang bertanya, minyak ini bersubah dari mana? Minyak ini intinya bukan banggung pemerintah, tetapi juga tidak bekerja sama dengan pemerintah. Tetapi ini benar-benar dana yang berasal dari pengurus-pengurus VSC ini, Katong baku tambah untuk membeli minyak ini dan memulihkan kepada Bapak-Ibu, saudara-saudara khususnya Ibu-Ibu. Ini kenapa yang Katong memilih adalah minyak tanah? Karena berdasarkan hasil pengamatan VSC, minyak tanah di namrol akhir-akhirin lagi langka, susah untuk didapat. Maka Katong melakukan ini sehingga itu juga bentuk perhatian, sehingga mendapat perhatian juga dari pemerintah. Karena bentuk kemerdekaan Indonesia sesungguhnya bukan hanya kemerdekaan karena sehingga dijajah lagi oleh penjajah, bukan itu sesungguhnya. Tapi rakyat juga merdeka berhak untuk mendapatkan semua barang itu secara bebas, termasuk hak untuk mendapatkan minyak tanah itu, di mana saja dia dapat, termasuk dengan harga yang murah. Itu tugas pemerintah sesungguhnya. Salah satu warga, Sapia Solisa yang diwancarai menerangkan cukup berterima kasih atas aksi yang dilakukan Partai Solidaritas Indonesia, karena aksi ini dilakukan cukup membantu. Untuk diketahui, kegiatan pembagian itu turut dihadiri oleh sejumlah pengurus DPD PSI Burssel, Sami Latbual, Ketua DPD, Idris Rumakat, Wakil Ketua DPD, Laode Hasrul, Sekretaris DPD, Mirela, Wakil Sekretaris DPD, Wa Acibuton, Bendahara DPD, Pelipus Latbual, Direkturat Ganggotaan dan Infrastruktur Partai, Ishak Latukonsina, Direkturat Relawan dan Partisipasi Publik, dan Matis Ririnama, Direkturat Ekonomi Kerakyatan, selain itu dihadiri pula Ketua DPC PSI Kejamatan Namrole, Julfin Latbual. Dari Burssel, Moluka TV melaporkan.